Intro Halo semuanya Selamat datang kembali di learning english dengan saya Sophie So, this material For class 9 It's about advertising Nah, advertising Is an advertisement Or an Is a public promotion Of some products or services Jadi advertising Yaitu iklan untuk mempromosikan sesuatu Oke, let's move Here is the kind of advertising Yaitu macam-macam Iklan ada produk Kemudian job potensi Kemudian ada service Kemudian ada loss and found Nah, itu adalah macam-macam Iklan Nah, kemudian let's move The purpose of the text Is to promote A product or a service So that the reader Beware or listener Buy a product or a service Nah, jadi tujuan dari Advertiser atau iklan tersebut adalah Mempromosikan suatu barang Untuk didengar, dibaca dan Di-review oleh seseorang Agar barang itu bisa dibeli Atau digunakan Oke Here is an advertisement Usually consists of Nah, maksudnya adalah Iklan disini biasanya Terdiri dari The name of the product Nama dari produk tersebut Kemudian Deselling points of the product Poliknya seperti apa itu produk Kemudian ada How to get the product Bagaimana cara mendapatkan produk tersebut And then the last interesting design Jadi yang paling penting adalah Designing seperti apa Oke Nah, itu adalah Yang sering ada di dalam Atau yang harus ada di dalam Suatu iklan Kayak itu Here are some expressions Use in advertising Nah Ini adalah beberapa Expressi atau yang sering ada juga Di dalam Iklan Yang sering digunakan Di dalam iklan Seperti ada 10% discount of all items Nah, ini sering ditemukan Di iklan-iklan Untuk pakaian Misalnya Atau untuk pembelajaran-pembelajaran Yang ada Yang kita temukan Di dalam Suatu tempat pembelajaran Yaitu mall Laitu suka Ada Jajannya untuk Memberitahukan bahwa Barang itu discount Nah, kemudian ada Sale Kemudian ada We have the best pets in town With desirable fries Nah Kemudian ada Want Nah, kemudian Ini jelas Urgently required Nah, itu adalah Beberapa ekspresi Atau Sering digunakan Di dalam iklan Kemudian Some commercial advertising Media Include Jadi ada Iklan itu Bisa Di Share Atau Disebarkan Di billboard Atau radio Television Magazines And then Newspaper Nah, itu Kita bisa Men-share Atau Membagikan Suatu iklan Atau produk Di dalam Tempat-tempat tersebut Kemudian Here are the example About Advertisement Nah, ada Di dalam Networking Yaitu di dalam Internet Nah, contoh Ikan dalam Internet Advertisement Seperti ini Nah, selanjutnya Ada Contoh Di dalam Nispaper Nispaper Yaitu Koran Nah, ini Contoh Untuk Advertisement Di dalam Koran Nah, itu Adalah Contoh-contoh Dalam Contoh-contoh Iklan Yang disebabkan Di beberapa Tempat Oke, semoga Kalian Mengerti Dan bisa Memahami Materi Mengenai Iklan Atau Advertisement Thank you and see you in the next video Kunjungi sosial media lainnya Seperti Website kami Di pkbmalfata.com Facebook pkbmalfata manajaya Instagram pkbmalfata sub-official Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like Comment, share And subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Terhadap channel ini Enjoy the video Pkbmalfata Saya Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini